Halo Resbat dan selamat datang kali ini di F1 Manager 22 ya membawa Nick de Vries dan Williams ke kejayaan dimana kita kali ini akan balapan di Autodromont Internationale Enzo Edino Ferrari bisa panjang banget namanya tapi singkatannya gampang bukan singkatannya sih emang no panggilannya isya Imola guys ya circuit Imola salah satu circuit yang menurutku paling enak lah ya buat balapan dan oke eh ya of course ya seperti yang kalian bisa tebak aku rekamannya langsung setelah rekaman episode 3 jadi kalian lihat masih sama bajunya dan as you can see kita naik satu posisi gsb berhubung kita finish posisi 14 dan 15 cuma ya as you can see ya kemarin di akhir-akhir ada sedikit drama bandnya Oscar Piasi meledak ya pas banget sampai garis finish but now we must focus on our race kali ini kita lihat ya dapet great race ini udah aku baca semua by the way nggak sengaja ya great race guys ya mantap post race interview nggak penting regulation vote ada voting regulasi guys ya karena chasis dan side pot harus diganti minor minor sih minor sih kita lihat option A ehm chasisnya yang diganti option B side potnya diganti guys eh eh I think I think we're gonna change for this side pot guys ya aku-aku voting buat ganti side pot aja eh kita lihat kayaknya wuih Oscar naik naik eh posisi drivernya guys itu ada tanda panahnya ya tandanya dia naik ya ngeser nick the freeze guys oke so ya kita langsung gas ken aja em kita ada mau kita bisa develop enggak belum bisa ya side pot sama underfloor masih di sono guys suspension nya low stock suspension Oke so I think we're gonna build a suspension sama chassis chassis kayaknya eh enggak perlu cepet-cepet ya bikinnya ya kita bikin lagi aja suspension nya berarti bakalan ada sharep lagi tiga guys ya dalam berapa nih em total kosnya kita tambahin lagi deh oke kita langsung gas kenaja kita kayak nggak usah diras aja biasa aja ya kalau chasisnya ya asing-asing kayaknya tiga dulu cukup belum ada crash yang crash yang gede-gede banget guys so kita cek di mobil-mobil 2 ini suspension nya masih pakai suspension yang lama ya saya kita pakein suspension yang baru of course dan seperti yang kalian lihat sisert periode Open dalam tiga hari lagi eh mana sih ada wait ada apa aja nih carpatrisers unlock Oke masih masih belum bisa regulation vote-nya hasilnya adalah Hai eh khasisnya yang diganti guys ya Oke that's okay nice preview ini track yang kecil guys ya kreator yang kecil kayaknya kalau eh nggak ada apa-apa kita akan tenggelam masih tenggelam di posisi belakang guys ya jangan jangan terlalu pd dulu guys kita lihat ya emm di balapan balapan awal ini kita lebih fokus ke development keadaan kalian lihat juga uang itu 17 juta I think we're gonna upgrade salah satu ya dari windtunnel atau CFD simulator geja carvide simulator kayaknya kita carvide simulator kita upgrade aja kali ya ya Yap bolehlah 10 juta investasi yang bagus guys ya dalam berapa hari ini 48 hari emm update kita selesai dalam satu bulan guys ya berarti emm ya gimana ya ya udah berarti kayaknya next kita upgrade-nya itu wing-wing nya dulu guys ya berarti abis ini kita upgrade wing-wing emm berarti Oh set front wing sama the ring-ring kah foring sama chasis kayaknya foring sama chasis aja kali guys ya emm kalau rear wing sama rear wing dan under floor kita bisa bikin lagi setelah windtunnelnya jadi guys eh sorry CFD carvide simulatornya jadi oke langsung gaskan untuk the rest weekend dan mari kita langsung gas menuju ke kualifikasinya guys oke dan kita sekarang udah mau mulai kualifikasi geser langsung kita gaskan manage kualifikasi satu geser ya kita juga bakalan lolos geser jadi seperti biasa kita lihat dulu aja geser ya semoga sih lolos gitu kan oke nah bener nih nomor 45 yang keluar guys yes kita nyalain juga biastri geser wah ini masalahnya di Imola ini trafficnya kadang-kadang ngalesin guys oke oke good aman 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 hotlab kita aman guys ya enggak ketutupan traffic traffican eh not bad sih 0,3 dari Magnussen guys nggak jelek-jelek banget lah ya berarti sama hasilnya 0,3 guys bedanya not bad eh ya kita lihat wah anjay terang banget bos track rubbernya low ya hari ini hari Sabtu low guys so ini emm sebenarnya kita ada kesempatan nih asalkan kita bisa improve 0,4 mungkin 0,4 0,5 ya kalau mau mau dapat kesempatan improve ke Q2 guys kita lihat 239 emm the freeze 239 juga emm piastri mediocre let's see let's see oke aman ke aman nggak kita lihat sektor sektor 2 sektor 2 itu akan timingnya sebelum siken kematian guys ya so ini si the freeze di depannya latih fiber eh latih video depannya piastri persis persis kita lihat 270 270 juga nggak lolos nggak lolos guys percaya nggak lolos guys udah 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 kita improve pun eh cuma dikit doang nggak bakalan lolos ini guys cuma improve sedikit-dikit doang masa kalau kalau sampai lolos guys yang depan itu emang ini beneran bapuk ya kita lihat nih piastri emm Oh ya the freeze dulu yang melewati garis finish kita lihat satu menit Hai Thor Oh ya masih sama aja piastri juga sama aja ah demg saya Emang aku bilang harus improve 0,4 lah paling nggak dan ya suken si emm Schumacher masih lolos ya piastri dan the freeze di posisi belakang dan kita langsung gaskan on to the race day emm kita lihat semoga bisa dapet balapan yang solid lah ya Wow oh no hujan guys moderate train guys Aduh nggak lucu Aduh 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 ini apa Oke medium aja GZ kita start aja pake medium emm paste targetnya kita pesta kita net netral jadi nggak usah aneh-aneh lagi guys ya nggak usah aneh-aneh dulu emm juga lumayan berawan ini nanti di oke kayaknya ini kita lihat ujannya adalah pakai band wet kes ya so emm ya kita tari medium ini kita kalau kita tarik itu sampe lab berapa guys bentar 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 apa kau pengen lihat nah udah-udah grimis ternyata lab lab seginian berarti inter inter-inter media dulu yes ya oke emm oke let's go guys semoga aman lah ya balapannya kita bensinya dibanyakin juga biar bisa ngepush lebih enak oke good car setupnya 81-86 here we go wet rain lagi ya 22 kali rekaman dapetnya wetrain terus eh wet rain wet wet weather terus and here we go miliar romanya Grand Prix kita lihat ya kita coba agresif aja dulu di awal agresif ini agresif ini push happy to push happy to push happy to push oke so kita lihat startnya guys apakah bagus the freeze dan piastri santai aja the freeze santai aja the freeze piastri di luar the freeze di dalam dan the freeze Ayo kita lihat the freeze battle P16 iris P16 good masih side by side di belakangnya piastri ngasih kita lihat di posisi aja sebastian petel good santai 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 guys ya temen seru guys di awal-awal emm tapi ya nyantai aja dulu guys ya karena kita masih belum ada diares apa-apa piastri juga di belakang masih nyantui juga guys diares isi nebel oke sekarang silahkan tarik-tarikan ya kedua William sih eh sebastian petel udah di luar di luar diares range by the way so I think we can push hard nah cakep dapet diares guys menjauh nih dari sebastian petel oke cakep piastri nyalip the freeze guys menarik-menarik-menarik bannya kita push dulu kita push dulu aja guys ya bannya perkiraan ujannya juga masih agak lama guys ya so ini kayaknya pilihan yang tempat kita pakai ban medium umak mesin pakai ban soft guys wah bundir itu guys salah salah besar dia pakai ban soft oke ban eh bencini kita agak tahan kita lihat bannya wastaga dua ruki ini emang bannya tire manajemennya jelek banget ya guys ya asli deh tire manajemennya ini yang paling ngampas guys di satu grid asli kali atuban medium yang lain masih 8786 ini kan ini kita udah 82 sendiri guys kayak kerasa kayak ban soft malah ini eh sunade di depan kita ya piastri masih ngejar by the way guys kalian lihat yes masih nemplek ada sunade sama mixumaker oke so I think berguna manfaatkan ya Iares eh sorry Iares di are strain-nya guys so running white the free scan coba kita suruh deploy untuk ngejar kita yang di depan guys ya come on ehm the freeze marah nih the freeze depannya kosong banget di belakangnya juga kosong sih jadi ya nggak ada salahnya lah ya buat ngepush kita balikin ke netral soalnya agak-agak agak-agak kurang guys oke lab 22 guys rain is starting ya udah mulai hujan and it is starting quite hard kalian lihat kayaknya next lab kita box inter deh feeling-feelingku ya kalian lihat nih dry-nya juga semakin menambah guys yes track is now damp dimanakah the freeze ya gap ya I think we're gonna box biastri first uh Ricciardo duluan guys enak banget ya ke-2 duluan boxnya em soya we're gonna box biastri dislep bitwindownya baru masuk padahal tapi ya emm karena kalau kita lihat ini ujanya akan tambah deres guys ya ujanya akan tambah deres kayaknya kita akan kasih keban wet guys I think we're gonna go we're gonna go with the wet guys ya battle juga pada box di belakang Ricciardo pakai apa nih iiii Inter dia oke Inter guys ya pakaian pakai bannya Inter guys rotator pitstop gimana kah ini masih di sektor dia aman-aman-aman santai aja santai aja guys kita lihat ke nah kita juga cek banget intermediate first happen sama Carlos Sainz nempel banget gilz gile boss nempel banget fatal wet Oke kita lihat ya kita kayaknya coba emm I think we're gonna go with the wet I think yes piastri box for the wet box 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 is lab pakai ban wet juga yep nantar bannya ditahan lama aja ban ban wetnya wajib ditahan sampai akhir guys harusnya bisa sih harusnya bisa guys oke balikin-balikin ya lift-and-coast pada pakai ban apa nih wet yang ya intermedia trikart doang ini McLaren kenapa lagi makan apa nih guys McLaren guys ya so piastri is boxing beda dua tikungan peres look up turn 6 nyantai 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 Oke cakep Hai driver is entering the pits rainfall ya tambah dari case ya ini kita bener pakai wet guys diastri 2,7 mana nih oke cakep double stack yang cakep guys dari kita nicely dan 2,8 guys cakep nice 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 ya Rikyardo pit stop lagi aduh Rikyardo Rikyardo ya saya sayang sekali Bapak Riky tapi ya ini di hujan kita nyantai aja guys ya kalau hujan bisa sampai akhir sih bisa sampai akhir sih but let's see guys ya let's see let's see karena ini dua bocil ini seperti yang kita lihat di ronde sebutnya eh ter manajemennya wampas banget guys jelek banget lebih baik kita nyantai aja oke oke depannya depannya lagi ini sih lagi masih pakai medium so I think we can deploy and push guys ya si Sunoda Sunoda masih stay out guys sudah masih di luar jadi kayaknya kita coba push terus aja coba-coba hotlab guys ya dimanakah nah ini mana nih Sunoda Sunoda di variante saya Alta sedangkan piastri ada di belakangnya dapet sini piastri harusnya dapet sih guys yang kita lihat ini the freeze the freeze kayaknya enggak dapet cuma kayaknya piastri bakalan dapet guys tayarnya overheat oke 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 hajar aja ajar aja piastri kemong piastri dapetin lah dapetin lah oke Alonso baru masuk Schumacher juga baru masuk ya ini piastri harusnya dapat paling nggak dua posisi jadi mungkin I think ini hujan kembali lagi jadi teman kita guys ya hujan kembali menjadi teman kita guys kita lihat Alonso Zonori sudah exit jadi kayaknya kita bisa ngenain mic dan Sunade guys ya Hai nah nih Alonso ini juga piastri guys moeng wadaw oke good 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 Hai Harvest the freeze Harvest the freeze sekarang sebelah belakang Vettel di depannya Magnussen guys di depannya Schumacher juga guys ya so it is going good so far buat kita guys ya dan ini banyak kita kembaliin ke standar aja untuk Oscar Piastri untuk the freeze juga kita kembalikan ke standar guys dan ini kita balikin ke netral juga oke afirmatif emm ujanya kayaknya akan stay for a while lagi sih jadi let's see kita lihat di geser seberapa konsisten mobil-mobil kita wuuh nyalip Norris yaresnya fully charge piastri nggak pakai iares loh guys nyalip Norris guys menarik 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 kita lihat calipannya gimana guys wuuh turn satu guys turn satu ya gila 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 mantap guys ini piastri GG guys extra GG guys piastri guys ya so spinala Halo Zou nyandui saja kita the freeze lagi nempel Sebastian Vettel piastri nempel P11 guys ya kayaknya kita bisa isi guys ya eh sorry diisi buat show piastri piastri coba kabur guys okon nih kenapa okon buset seksali sama Oskar piastri mau ditaruh dimana mukelo Oke kita netralin aja lagi guys ya dan mari kita lihat seberapa stabil mobil kita dihujan Oke kita masih belum bisa ngejar Alonso the freeze the freeze ngejar guys depan oke menarik Oh bensinnya bensinnya hati-hati guys ya the fuel we have to conserve the fuel as well track is damp enggak apa santai aja santai aja karena nanti harusnya akan tambah terus lagi hujannya guys ya sampai akhir guys jadi ini ban harus kita jaga sampai akhirnya nih so far sih masih jalan sampai akhir kemudian ya kalian lihat juga bensinnya juga lumayan banyak nanti kayaknya mungkin kau sisa 15 lepan kalau masih ada ban kita coba coba hadir aja guys ya Wah kenapa nih uh jangan-jangan carry Cardo nih jangan-jangan carry Cardo guys nancep dia Iya iya penyakit ya saya penyakit AI-nya itu gampang gitu ya saya mau gampang nancep guys Oke soo komputer lockup siapa tuh siapa tuh siapa tuh come on mic eh sorry come on the freeze mic gitu Oke kita push ya bannya masih ada lumayan nih guys ya sisa 6 lap lagi ya coba fast forward Magnussen masih ketahan sama Piatos eh sumi-sumi juga masih ketahan sama French fries ada apa nih guys preferan white someone goes white om tire overheat guys the freeze running white ternyata aduh 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 ubahnya overheat guys ini nih nih banyak overheat kalau kita suruh push guys ternyata guys ya memang agak dilema nih pakai dua bocil ini guys jadi kesalahan ya harusnya kayaknya mending kita stay sama album ya guys ya si piastri kita tunggu satu tahun dulu guys dan kita lihat sisa 38 persen so I think eh 38-30 ya berdua 38 persen banyak bisa dua lap I think we can go push ya mod push no rain stop rain stop rain stop rain stop oke eh ya kita sekarang push aja guys ya kemudian udah selesai udah selesai tapi tracknya masih basah ya masih 3,9 mm dan kita akan mulai last lap in a few moments Hello piastri last lap ever stop and here we go the freeze juga masih kejar gc kita suruh agresif aja piastri juga kita suruh agresif guys emm kita lihat mari kita lanjut dimanakah oscar piastri oscar piastri masih nyantai kompetitor one kita deploy kita enggak kayaknya kita enggak nge-deploy deh race ini enggak enggak sering enggak sering deploy kita lagi saya jadi emm istilahnya saving battery lah dan the freeze P13 guys mantap tadi P14 dia sekarang dia P13 GG emm piatos P11 oscar piatos mana nih oke mantap 11 dan 13 guys ya siapa yang bisa kita mengira guys William gak seampas ini ya GG GG Oke guys mantap ya episode yang sangat solid eh great race ini harusnya hitungannya great race ya buat kita guys di konstruktor kita ya kita masih di PS9 sih belum ada poinnya buat kita has sudah poin McLaren dah Alfa Tauri udah guys ya tapi oscar dan Nick naik guys ya posisinya mantap-mantap kenapa ini sayangnya oscar masih belum bisa challenge alonso guys masih tricky oscar piastri wih dapat development poin mantap 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 ngebut banget dapet development poinnya bisa dapet uang juta 3 jutaan eh lumayan ya duit eh duit tiga jutaan exceeding expectation guys mantap dan kita upgrade dulu nih oscar piastri aku pengen pengen smoothness deh biar-biar dia itu bisa nambahin steam bisa karena kalau kalian baca di di atas itu smoothness ability untuk mengurangi tire wear ketika balapan guys ya dan bisa membuat pembalap push lebih lebih cepat dan steamnya bisa lebih lama guys jadi ya ini lumayan-lumayan penting smoothness ya dan ya that's it guys thank you so much buat yang nonton jangan lupa like comment and subscribe guys ya kalau kalian merasa terhibur di ee konten kali ini dan ya konten event managernya enggak cuma ini aja aku udah ada beberapa konten lagi di otak guys ya tapi kontennya enggak sama ini ini kan ee per episode guys ntar mungkin cuma dua ya kayak cuma dua dua tiga part gitu lah karena kalau kalau kita bikin yang per episode-episode teruskan kelamaan ya bukan kelamaan sih kebanyakan guys jadi ya kita lihat nextnya kira-kira apa silahkan join member saya karena buat member sendiri ada keuntungannya aku kasih sneak peek konten apa yang mau aku bikin dan nanti kalian juga bisa voting-voting paling murah 10.000 rupiah silahkan join sekali lagi terima kasih buat yang udah mampir jangan lupa like comment and subscribe see you next episode stay safe till the end stay racing dadah